Bikin tempe sendiri di rumah, siapa takut pasti kamu juga bisa Halo Cumi Cumi, ketemu lagi sama Telmo itu Teli Channel yang akan menambah pengetahuan kalian bertambah sebanyak 0,01% aja Di sini gue mau membahas gimana caranya bikin tempe sendiri di rumah Yang pastinya lebih fresh, lebih seger dan lebih banyak Bisa puas makannya Selain itu, kalau kamu bisa bikin tempe sendiri di rumah, jadi kamu bisa buat ide untuk jualan Yuk ikutin terus video ini, jangan sampai di skip ya Pastinya kalau kalian ikutin dengan seksama, pasti kalian bisa juga So, let's go! Belilah kacang kedele yang bagus, tentu saja jangan beli di toko bahan bangunan Belilah kacang kedele yang sudah dikupas, nanti kamu akan tahu kenapa Rendam kacang kedele dengan air yang banyak semalaman Karena nanti kacang kedele menyerap banyak air, jadi jangan pelit air Tuh, lihat kan kacang kedele yang membesar dan setinggi dengan air rendaman tadi Lalu saring dari air rendaman semalam Lalu cuci sampai bersih seperti kamu mau cuci beras Sambil dicuci bisa sambil diremas untuk membersihkan dari kulit ari kacang kedele Proses ini memang agak menganyingkan Itu kenapa sebabnya gue beli yang sudah dikupas Pembersihan terakhir Isi air yang banyak untuk direbus selama 30-40 menit Aduk sesekali selama memasak Buang busa-busa yang tidak diinginkan Setelah mendidih, beri 1 atau 2 sendok makan cuka Yang berfungsi untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan kuman-kuman Setelah direbus selama 30-40 menit Lalu disaring kembali Dan digoyang-goyangin seperti ini Biar uapnya semua keluar dan cepat kering Pindahkan ke wadah yang sudah bersih Jangan diisi terlalu banyak ya Supaya cepat kering Lalu ratakan permukaannya Kalau kamu sering-sering menggoyangkan setiap 1 jam sekali Maka kacang kedelenya jadi lebih cepat kering Atau kamu tunggu sampai besok Pastikan kacang kedelenya harus benar-benar kering Dan tidak lembab Lalu tuang semua kacang kedele yang sudah kering Kedalam wadah yang lebih besar Supaya nanti kamu bisa mencampur dengan ragi tempe dengan lebih baik Siapkan ragi tempenya Lalu beri 1 sendok teh saja Untuk setiap 1 kg kacang kedele yang sudah siap Lalu campur rata Kamu bisa taruh di plastik zip lock seperti ini Ambil tusuk gigi untuk melubangi setiap sisi dari plastik Zip lock ini Bikin lubang yang banyak Supaya nanti fermentasinya bisa lebih bagus Lalu ratakan Supaya semua permukaannya sama Siapkan pemanas dan tempat untuk menaruh tempe Bisa seperti ini atau seperti tempat untuk memanggang Setting pemanas Dari 25 sampai 26 derajat celcius Lalu biarkan untuk proses fermentasi selama 24 sampai 48 jam Selama proses fermentasi jangan disentuh Jangan diutak-utik Lalu kamu bisa juga menyelimuti tempe tersebut dengan lap yang bersih Nah sekarang gue kasih tau Perbedaannya antara tempe yang jadi sama yang gak jadi Ini dia Ini tempe yang sudah jadi seperti ini Bersih, putih, semuanya rata Oke Dan sedangkan kalau yang gak jadi itu seperti ini Jadi Miselianya itu Hanya ada di pinggiran Dan bagian tengahnya itu Tidak ada Miselianya Atau yang bagian putihnya itu Risopusnya itu Nah Penyebabnya bisa dikarenakan Satu Temperaturnya tidak stabil Biasanya kalau di luar negeri Ada musim dingin Musim gugur Musim panas Nah Kalau musim dingin itu sangat susah sekali untuk tumbuh Jadi Harus minimal Sekitar 25 atau 26 derajat Itu Dan harus stabil seperti itu sampai tempenya jadi sampai selesai Lalu yang kedua Karena embun atau uap Karena selama fermentasi kan menghasilkan panas Jadi air turun ke bawah Dan bagian atasnya itu Jatuh ke medianya ini Ke tempenya Sehingga Tidak jadi Kalau kena air Ini Langsung banyak Di atasnya itu Gue lapisin lagi Pakai Plastik Lalu gue bolong-bolongin lagi Dilubangi Supaya memberikan Udara Supaya bisa bernafas Yang ketiga Penyebab Tempe gak jadi Karena Raginya Itu kurang Ragi tempe Tempe starter Itu terbuat dari Tepung beras Dan Tempe yang sudah dikeringkan Jadi itu aman Gak apa-apa Kalau misalnya kalian tambahin lagi Lalu yang keempat Diberi Ruang Untuk bernafas Jangan terlalu Tertutup Ini adalah contoh Tempe yang gue bikin sendiri Dan ini adalah Contoh Tempe yang Gue beli di Supermarket Ini bedanya Gimana Bagusan mana Bagusan yang bikin sendiri Bagusan yang bikin sendiri Atau yang dari supermarket Menurut kalian Nah Itu dia tadi Gimana Udah ada pencerahan Kalian pasti bisa deh Kalau kalian ikutin terus Kalau misalnya gagal Coba lagi Coba lagi Dan coba lagi Gue pun juga Pertama kali bikin Satu Dua Tiga Empat kali itu gagal Bahkan sampai sekarang pun Bahkan sampai sekarang pun Kadang gue suka Masih gagal Jadi Gimana IQ kalian sudah bertambah 0,01% Semoga bermanfaat ya Dan Kalau kalian suka dengan video ini Please Like Lalu di Subscribe Oke Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu lagi selamat menikmati